Menjadi pengantin baru merupakan momen yang dinanti-nantikan oleh pasangan yang sudah lama pacaran. Momen yang paling sakral biasanya saat mengucapkan ijab kabul. Tak jarang pengantin pria harus berkali-kali mengucapkan kata-kata ijab kabulnya. Kejadian tak terduka dialami dalam sebuah pernikahan. Pengantin pria tiba-tiba pingsan usai mengucapkan ijab kabulnya. Ia pingsang di pangkuan mempelai wanita yang dinikahinya. Kejadian yang diunggah channel YouTube Januar Awang ini viral di media sosial. Terlihat dalam video tersebut, kedua mempelai duduk di depan sang penghulu. Mereka juga dikelilingi pihak keluarga yang menjadi saksi prosesi akad nikah tersebut. Ketika mempelai pria menjabat tangan penghulu dan mengucapkan ijab kabul, dia tampak begitu lemas. Pada akhirnya, belum sempat ada ucapan, sah, si pria pun pingsan seketika setelah ijab kabul. Para keluarganya dengan sigap memberi air minum sebagai pertolongan pertama. Peristiwa ini diduga karena sang pria yang begitu grogi akan melangsungkan pernikahan. Tak lama kemudian, pria ini pun sadar dan rangkaian acara pun dilanjutkan dengan doa dan menandatangani buku nikah. Kisah yang mengejutkan ini juga diunggah pengguna Instagram at Viralkak. Bahkan ada yang berpikir bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena adanya perjodohan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.